Tiga hari dalam setiap bulannya aku berlayar ke pulau Aceh, tepatnya desa Pasijaneng, Pulau Nasi. Dengan buat inilah aku berlayar ke pulau itu, di siang, kadang sore menuju malam hari, bersama dengan belasan volunteer berbeda setiap bulannya. Sikap dan interaksi yang berbeda membuat aku belajar banyak siapa itu manusia dan bagaimana berinteraksi antar sesama. Tiap bulannya berlayar dengan mereka yang bermacam watak dan tingkah laku membuatku banyak belajar bagaimana untuk melakukan pendekatan kepada setiap dari mereka. Aku sebagai orang yang cukup sulit untuk memulai percakapan di lingkup yang luas, mencoba berbaur dengan mereka melalui pendekatan sembari bercanda dalam ruang lingkup yang kecil-kecil terlebih dahulu. Perlahan namun pasti berbaur dengan orang baru mulai terbiasa. Walau kadang satu atau dua orang tak bisa secara langsung dan cepat. Dengan masyarakat di pulau terlebih anak-anak pun tak begitu berbeda. Mereka anak-anak di pulau cukup tinggi antusiasmenya, namun belum cukup paham akan berbaur dengan mereka yang datang dari luar pulau. Setiap anak punya hak yang sama, namun terkadang kesempatan saja yang membuat setiap anak berbeda. Aku pun belajar bahwa sikap dan tingkah laku setiap orang adalah mereka sendiri yang menentukan, tergantung dari apa yang mereka terima maupun mereka pelajari. Begitu juga ketika berinteraksi yang tersesama insan manusia. Ya, setiap anak manusia punya cara tersendiri untuk berinteraksi. Dan, gimana cerita kalian tentang berbaur dengan orang baru? Dari aku, Bang Lupi, tukang rekam The Floating School Aceh 2021.